Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Raouf Muzovar Pada video kali ini Saya akan sedikit berbagi tips Bagaimana upgrade Dari 7 speed ke Seprokat 9 speed Dengan ekonomis atau dengan Anggaran yang minim Jadi simak terus videonya sampai akhir Semoga bisa bermanfaat Oke buat teman-teman semua Ada yang ingat saya terakhir pakai Wheel set yang mana Mungkin yang ingat ya Jadi kemarin pakai bawaannya dari Federal Tomcat ini Dengan Freehubnya Exage Dan Band profilnya 26x195 Jadi lebih besar dari yang ini Ini kok beda tampilannya Jadi Ceritanya Yang nyimak video saya sebelumnya Pasti sudah tahu kalau Saya baru dapat Sepedah lagi Federal Diagram Yang sudah Terpesan Atau frame-nya sudah Diambil Dan dibayar oleh Mas Azam Di Tangerang Terus Ada juga Sparepat yang lain Beberapa sudah terjual Karena Wheel setnya ini Lumayan bagus Dan harganya juga Agak lumayan tinggi Jadi Mungkin dijualnya Agak lambat Jadi gak secepat Sparepat yang lain Karena ini memang Wheel setnya lumayan bagus Jangkrik Dan Lonser Jadi selama Wheel setnya ini Belum ada yang menawar Atau belum laku Kita review dulu Kita nikmati Bagaimana Rasanya pakai Wheel set Atau Free hub yang mahal Atau lumayan mahal ini Ini pakai Merak LDCNC Kita lihat detailnya ya Kalau kemarin kan videonya Di dalam ruangan Agak gelap Jadi Begini Ini Ada Coak-coaan ini Mungkin jadi ciri khasnya LDCNC Bukan Free hub-free hub yang Biasa Sudah quick release Depan dan belakang Untuk Frame Atau Maksud saya Ininya Rims Rimnya ini adalah Zak ZAC 19 Ini 19 Saya searching Saya kira 79 Ternyata Zak 19 Dengan Double wall Dari Malaysia Jadi seperti ini Untuk hub depannya Seperti ini ya Bannya pakai Polygon 26 150 Ini yang saya bilang Mirip dengan Model Maxis Dan United Speed roll Lalu kita lihat Bagian free hub Di belakang ini LDCNC juga Sepasang depan belakang Jangkrik Udah Saya tes-tes juga ya Dari tadi Ini Dipasangnya Sprocket 9 speed Terus Tipsnya Seperti apa Jadi seperti ini Ini kan Bawaannya 7 speed Dengan Shifternya Juga 7 speed Lalu Kalau kita mau Upgrade ini Pakai 9 speed Atau yang lebih besar Itu kan Pasti yang lain Harus ganti RD Dan juga Ganti Shifter Karena yang 7 speed Tidak bisa Kalau mau Dipakai Di 9 speed Jadi Kalau beli Ini Beli ini Dan juga Beli yang Shifternya Kan totalnya Jadi lumayan Banyak Lumayan mahal Anggap aja Yang Alivio 9 speed Udah harganya 300an Belum Shifter yang 9 speed Misal yang Alivio Udah 900 300an Belum belanja Ini Dan yang lain Jadi disini Saya percobaan Pakai RD Ini 7 speed 200gs Dan Shifternya Tetap Pakai 7 speed Nih Ada tulisannya 7 speed Nah Ini ternyata Masih bisa Dipakai Jadi Kita tinggal Nyari Freehub Dan Sprocketnya Aja Ini masih Bisa dipakai Jadi kalau Pengen upgrade Selanjutnya Tinggal Bertahap Tidak arus Langsung Ini Ini bisa Dipakai 9 speed Ini pakai 36 Paling besar 11 36 Tetapi Ada catatan Penting Yaitu Ada 2 gigi Yang dikorbankan Tidak dipakai Jika ini Yang tidak dipakai Adalah gigi Paling kecil Nomor 11 T 11 T Dan yang Paling besar Itu yang 36 Itu tidak Dipakai Jadi yang Dipakai Hanya gigi Nomor 2 Sampai Dengan Nomor 8 Karena ini 7 speed Dan saya Coba Perpindahannya Tetap Lancar Dan tetap Smooth Kalau Pengen Dipakai Yang paling Gede Berarti Yang Dua Kecil Dikorbankan Kalau Yang Dipakai Yang Mulai Dari Paling Kecil Berarti Dua Atas Ini Yang Dikorbankan Jadi Seperti Itu Tips Upgrade Murah Jadi Bertahap Tinggal Nyari Free Hap Kalau Yang Murah Sudah Biring Itu Bisa Pakai Speed Merk Speed Itu harga Sekitar 250 250 Ribuan Baru Apalagi Kalau Bisa Dapat Second Mungkin 200 Lebih Murah Jadi Untuk Seproket Ini Berapa Macem Second Biasanya Ada Yang 100 Sampai 150 Ribu Tinggal Merk Dan Serinya Aja Jadi Tinggal Disesuaikan Anggaran Istilahnya 350 Ribuan Udah Bisa Pakai 9 Speed Tampilannya Juga Keren Ini Kelihatan Ya Beda Banget Sama Yang 7 Speed Kecil Kemarin Cuma 28 T Nah Buat Nanjak Ya Kakenya Harus Benar Benar Rosoh Kata Amba Marijan Ngotten Jadi Ini Lumayan Yang Saya Pakai Adalah Dari Gigi Kedua Ini Sampai Nomor 8 Ini Sudah Lumayan Dapat Ukuran Berapa Ini Ukurannya Yang 32 T Nah Kalau Yang Pertama Warn Dapat 28 T Sekarang Bisa 32 T Kalau Mau Nanjak Nanjak Lebih Enak Lagi Simano HG Nah Seperti Itu Jadi Tipsnya Gampang Banget Tinggal Beli Ini Aja Terus Dibawa Di Tukang Ruci Kita Dengerin Lagi Yang Jangkrik Nggak Harus Beli Yang Ini Karena Kalau Yang Ini Free Hubnya Sudah Sekitar 800 Ribuan Jadi Hemat Anggaran Bisa Pakai Race Atau Pakai Yang Merak Speed Sudah Bisa Untuk 9 Speed Lumayan Ya Mantap Ya Ini Nggak Banyak Si Yang Pakai Federal Jangkrik Tapi Lumayanlah Buat Uji Coba Dulu Kita Tes Tes Dulu Jadi Seperti Itu Semoga Video Singkat Ini Bisa Bermanfaat Upgrade Murah 350 Sudah Bisa Pake 9 Speed Udah Bisa Tampil Keren Dan Fungsional Juga Bisa Untuk Nancak Ini Setting Saya Buat Yang Crank Ukuran Yang Paling Besar Gigi Paling Besar Dan Ini Di Agak Tengah Itu Udah Nyaman Banget Misal Di Nomor Nomor 6 Dari Besar Ke Kecil Nomor 6 Terus Yang Ini Pake Yang Besar Udah Bisa Lumayan Ngebut Jadi Nggak Harus Yang Sprocket Itu Paling Kecil Itu Nggak Terus Untuk Tanjaan Juga Nggak Harus Pakai 36 32 Udah Mencukupi Tinggal Kita Bagi Karena Naiknya Pertahap Kalau Yang Mega Ring Itu Memang Murah Tetapi Juga Lonjakannya Tinggi Misal Dari 28 Langsung Ke 34 T Nah Itu Untuk Latihan Fisik Agak Kurang Cocoknya Yang Model Kayak Gini Bersusun Rapi Dan Tidak Langsung Lompat Jadi Seperti Itu Semoga Tips Bermanfaat Kalau Ada Yang Mau Sharing Sharing Monggo Saya Persilahkan Bisa tulis Di kolom Komentar Atau DM Di IG Kami Di Ro'uf Mutofar Oke Semoga Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Semoga Rejakinya Lancar Jumpa Lagi Di Video Kami Selanjutnya Ro'uf Amit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hes T� Ay Me D фак Kami Mang